selamat menikmati 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 adalah routing default. Routing default dipakai untuk membuat router sebuah data paket dengan tujuan berbeda dari routing yang terdapat pada table routing. Umumnya router akan dikonfigurasi menggunakan routing default untuk traffic internet. Kemudian langkah-langkah konfigurasi routing default itu sebagai berikut. Yang pertama masuk ke mode global configuration, kemudian memasukkan perintah IP root dengan meng-input angka nol sebanyak empat kali sebagai prefix dan nol empat kali sebagai mask alamat tambahan untuk digunakan pada routing default. Dapat berupa address dari local interface yang terhubung langsung ke jaringan luar atau IP address dari next hop mode global configuration. Kemudian selanjutnya adalah keluar dari mode global configuration dan menyimpan konfigurasi yang sedang aktif ke dalam nvram. Setelah proses konfigurasi selanjutnya adalah memverifikasi table routing serta proses routingnya. Caranya dengan menggunakan show running config yang berfungsi untuk melihat konfigurasi yang sedang aktif dan show IP root yang digunakan untuk memverifikasikan static routing atau routing status. Ada pun hal yang perlu dilakukan untuk memverifikasi konfigurasinya adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah memasukkan perintah so running config dalam mode privilege, kemudian melakukan verifikasi dari routing status yang sudah dimasukkan, kemudian memberikan perintah show IP root, lalu melakukan verifikasi apakah table routing yang tadi kita masukkan sudah pas dengan tujuan dari hasil perintah tersebut. Selanjutnya adalah troubleshooting konfigurasi routing status. Testing jaringan dan troubleshooting merupakan salah satu pekerjaan administrator yang sangat membutuhkan banyak waktu. Masalah yang paling sering terjadi adalah ketika dalam masalah routing. Berikut ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan troubleshoot pada routing, diantaranya adalah menggunakan perintah show IP root untuk mendapatkan informasi tentang routing, kemudian mengkonfigurasi default router atau default network, kemudian memahami bagaimana router menggunakan layer 2 dan layer 3, lalu menggunakan perintah ping untuk mengetes konektivitas ya apakah terhubung atau tidak, kemudian menggunakan perintah telnet untuk memverifikasi layer aplikasi antara station asal dengan tujuan. Berikutnya adalah troubleshoot dengan testing secara sequential layer OC, kemudian menggunakan perintah show interface untuk konfirmasi masalah layer 1 dan layer 2, kemudian menggunakan perintah show IP root dan show IP protocol untuk mengidentifikasi routing, dan selanjutnya adalah menggunakan perintah show CDP untuk mengidentifikasi konektivitas layer 2, kemudian menggunakan perintah trace root untuk mengeditifikasi jalur paket antar jaringan, kemudian menggunakan perintah show controller serial untuk memastikan kabel terhubung atau tidak. Dan yang terakhir ada perintah dasar ya, debug untuk memonitor aktivitas router. Selanjutnya adalah routing dinamis. Protokol routing atau routing protocol memiliki perbedaan dari route protocol. Routing protocol merupakan komunikasi antar beberapa router, routing protocol memberikan izin berbagai informasi mengenai jaringan, koneksi atau router. Router kemudian memanfaatkan informasi tersebut untuk membangun dan juga memperbarui table routingnya. Berikut ini beberapa contoh dari protokol routing atau routing protocol. Di antaranya adalah routing information protocol, interior gateway routing protocol, enhanced interior gateway routing protocol, kemudian open shortest path first. sementara itu route protocol dipakai untuk traffic pengguna secara langsung. Route protocol memberikan informasi yang cukup pada jaringan alamat jaringannya agar bisa meneruskan paket yang hendak diteruskan dari host yang satu ke host lainnya berdasarkan alamat routernya. Kemudian adalah berikutnya contoh dari route protocol, di antaranya ada IP atau internet protocol dan juga internet network packet exchange atau IPX. demikianlah penjelasan mengenai routing yang bisa saya sampaikan melalui video pembelajaran ini. Diharapkan nantinya teman-teman mahasiswa dan mahasiswi dapat memahami dari paparan materi yang sudah saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!